Menterjemah di sardil Qur'an itu istilahnya Puitisasi terjemahan Al-Quran Jadi disitu ada puisinya, ada puisinya Jadi menterjemah di dalam sardil Qur'an Tidak boleh membaca saja Tidak boleh bersajak saja Tidak boleh deklamasi saja Tidak boleh puisi saja Tapi dia harus ada unsur membacanya Ada unsur sajaknya Ada unsur deklamasinya Ada unsur ultisasi Bahacaronya tuh Di satu segi Mengarah ke satu hal Tidak dibenarkan Tapi dia dituntut Nah, untuk itu Sarat bagi adik-adik yang mau Menterjemah di dalam sardil Qur'an Pahami dulu Ayat, arti ayat yang dibaca Ah, nanti minta Oh, ayat itu larangan Berarti dia marah Tidak boleh kamu Janganlah kamu Benar, itu Salah, itu Harus Janganlah Pegas Oh, arti ayat Hai, orang-orang yang beriman Hai, orang-orang yang beriman Tidak mau Jadi pahami Sarat menterjemah itu Pahami ayat Disitulah lahirnya Puitisasi Al-Qur'an Ayat itu sudah puitis Ayat itu sudah deklamasi Ayat itu sudah ada Unsur sajaknya Ayat itu sudah ada Unsur membacanya Pahami Kalau kamu tidak paham Dengan apa yang kamu baca ya Gakulah lapih ini Kuncinya Kalau mau menterjemah Menjadi penerjemah Menerjemah Al-Qur'an Di dalam Satil Pahami Ayat Mengakini Ayat perintahkah Ayat larangankah Ayat seruankah Ayat beritahkah Atau ayat Atau ayat Tanya jawab Atau ayat Dialog Itu yang akan kita Tantik Jadi kita Tidak Boleh Mengkondisikan Arti Ayat Jadi Jadi jangan Kamu buat Buat Gaya Menterjemah itu Kadang-kadang Gaya Nandi Buat itu Tidak sesuai Jemak Ayat Tidak Benar Jadi Yang akan Menjadi Nilai Tertinggi Dari Menterjemah Itu Seseorang Itu Mampu Menampilkan Apa Yang Dikondisikan Atau yang Diminta Oleh Ayat Jadi Berlakulah Kalian Sesuai Dengan Tuntutan Ayat Anan Dituntui oleh Terjemah Ayat Itu Itulah Yang akan Kalian Tampilkan Kalau Ayatnya Marah Ya Marah Kalau Ayatnya Sedih Ya Sedih Kalau Ayatnya Larangan Tegas Inilah Yang harus Kalian Fahami Dalam Menterjemah Al-Quran Sekali-kali Jangan Kalian Buat Atau Kalian Kondisikan Ayat Itu Gayanya Kalian Buat Seorang Saya Tidak Bisa Dibaca 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 Terjemah Itu Dibuat Seng Gaya Tidak Mamun Ibarat Kambyang Kuok Tidak Tau Kalian Kambyang Kuok Tau Tidak Dibuat Haa Tau Kambyang Kuok Senjang Ya Kambyang Itu Kuok Senjang Ada Celera Kalau Kita Kuok Yang Dituntut Yang Dimilai Dalam Terjemah Itu Sejauh Mana Dia Mampu Menampilkan Apa Yang Dituntut Kolektif Jadi Kunci Kalau Menterjemah Atau Menjadi Penterjemah Fahamin Ayat Kemudian Itu Untuk Penterjemah Untuk Pensyarah Inilah Yang Kita Katakan Tadi Mungkin Ya Karena Belum Memahami Ada Yang Menampilkan Pokal Itu Dipaksakan Jadi Sehingga Pokalnya Biasa Tapi Sudah Dipaksakan Jadi Hasilnya Kering Semakin Kuat Semakin Caki Penggat Telingonan Jadi Vokal Vokal Dibagi Ketiga Bahagia Tiga Macam Vokal Ada Vokal Biasa Seperti Saya Bicara Sekarang Ini Vokal Biasa Vokal Biasa Itu Pertama Yang Kedua Vokal Perut Atau Vokal Dada Inilah Yang Kita Harapkan Vokal Dada Itu Adalah Vokal Yang Keluar Dari Rongga Perut Melalui Rongga Dada Keluar Dari Nombor Saya Contohkan Kemudian Yang Ketiga Vokal Palsu Adik Adik Sekalian Selama Saya Jadi Juri Dewan Hakim Sargil Sudah Sejak Tahun 95 Baik Di Tingkat Sumba Di Tingkat Kebupaten Di Tingkat Kecamatan Di Tingkat Nasional Alunado Nan Manang Orang Neman Suara Orang Lain Contoh Kalian Tampilkan Suara Gaya Almarhum Zayuddin MZ Kamu Tampilkan Gayanya Suaranya Kamu Piru Suara Itu Itu Suara Palsu Namanya Jadi Suara Itu Ada Tiga Suara Biasa Suara Dada Suara Palsu Suara Biasa Seperti Yang Saya Bicara Sekarang Itu Suara Biasa Kalau Saya Ungkapkan Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suara Biasa Suara Dada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Beda kan? Beda lah? Hah? Lain beda? Yang ketiga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu suara Saya buat Itu yang suara Falsu Jadi yang dipakai Di dalam Surah Quran Adalah Suara Dada Suara Dada Itu Dia punya Getaran Punya Getaran Nah Inilah Yang akan Menggetarkan Jiwa Pendengar Nanti Assalamualaikum Begetar Kada Danya Assalamualaikum Pakat Pelenggung Ini Yang Kamu Harus Tahu Jadi Dengan Sendirinya Suara Itu Memang Mampu Melahirkan Getaran Nah Jadi Jangan Suara Itu Sekendak Hati Kita Aja Jadi Suara Yang Dituntut Adalah Suara Yang Melahirkan Getaran Nah Kemudian Mengenai Artikulasi Pada Umumnya Adik 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 Yang Tampil Sebentar Ini Artikulasinya Sudah Baik Tapi Masih Ada Yang Perlu Adik Adik Sempurnakan Ada Yang Tidak Sempurna Lepasnya Ada Yang Masih Menahan Nahan Tidak Sempurna Bunyi Dari Apa Yang Diucapkan Itu Tidak Sempurna Pada Umumnya Sudah Baik Nah Jadi Adik-adik Sekalian Dari Pengampilan Adik-adik Tadi Saya Sudah Dapat Kalau Disuruh Pilih Ini Tidak Tidak Buka Taduan Dari Danlah Tampil Jadi Pilih Seorang Pak Tidak 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 Tau Pak Dari Mana Yang Suaranya Bisa Untuk Bersaing Mana Yang Ada Suaranya Lengkara Ada Suaranya Yang Lempur Ada Suaranya Yang Bas Dan Sekal Biasanya Baik Yang Perempuan Maupun Yang Laki-laki Cuman Sebelum Saya Akhiri Siapa Namanya Tidak Pernah Menterjemah Kalau Menterjemah Bisa Bisa Membaca Terjemahan Terjemahan Coba Tampil Mari Aku Berlindung Kepada Allah Coba Aku Berlindung Maha Benar Coba 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 Aku Berlindung Kepada Allah Dari Kota An Setan Yang Terkutuk Dengan Nama Allah Yang Maha Pung Nga Si Maha Pung Nga Yang Dari Dari Terima kasih.